Setelah kalah dari Felda Nava, Darkrul diberikan wilayah dan diberikan tugas untuk menjaga menara surga. Balik lagi ke cerita semula, setelah Darkrul menutup telepatinya itu, Darkrul merasa sedikit shock. Darkrul berkata kepada ati laki-lakinya yang bernama Glassor, Aku tidak percaya, Filwe telah membuka segel van. Apakah kejadian ini karena aku menolak tawarnya untuk bekerja sama? Di situ, Glassor menenangkan Darkrul Onechan. Glassor berkata, jika kejadian ini memang tak bisa dihindarkan, Karena Filwe sendiri adalah orang yang ambisius. Di situ ternyata ada Veron yang menguping. Sejak Darkrul melakukan telepati dengan Filwe, Veron menganggap jika Dragrul telah bekerja sama dengan musuh. Dragrul yang hatinya lagi galau, dituduh Veron seperti itu, sontak marah lah. Jangan banyak bacot lu sampah, ucap Darkrul. Di situ, Glassor menenangkan suasana. Glassor mengatakan kepada Veron, jika kakaknya tidak berhianat. Emang kakakku tadi sempat vece dengan Filwe, Namun, tawaran kerja sama itu ditolak oleh Aniki Dragrul. Ucap Glassor kepada Veron. Sontak Veron yang mendengar itu, hanya menganggapkan kepalanya dan mencoba memahami situasi saat ini. Yari-yari Veron masih kurang percaya dengan ucapan Dragrul. Saat Veron ingin menanyakan lagi, tiba-tiba Ultima datang di situ. Ultima bertanya, Oi, Dragrul, ngapain lu waktu Walpurgis kemarin? Minta ke Rimuru Sama untuk mengirimkan Veldora ke negaramu. Karena permintaanmu ini, aku jadi mencurigai mu jika kau bersekongkol dengan Filwe. Dragrul anehnya dia dituduh seperti itu. Dia malah tersenyum. Dragrul lega jika waktu itu yang dikirim ke wilayahnya bukan Karera. Andaikan Karera. Mungkin sekarang Karera sudah menyerang Dragrul tanpa bertanya apa alasan Dragrul. Bagi Dragrul, Ultima adalah musuh berbuyutannya yang masih memiliki logika. Setelah saling mengobrol, Ultima mengetahui jika Dragrul emang memiliki hubungan dengan musuh. Tetapi Dragrul murni tidak mengkhianati para Demon Lore. Malah di situ, Dragrul memuji-muji Rimuru. Dragrul mengatakan, jika Rimuru adalah seorang pria dengan mata dewa yang bisa melihat sesuatu ke depan. Ultima suntak mengatakan, ayo kita lakukan yang terbaik sambil Rimuru Sama datang. Mendengar ucapan Ultima, Veyron semakin bersemangat menghadapi musuh. Veyron mengatakan, aku akan membawa semua musuh kita ke hadapanmu Ultima Sama. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi dari hadapan Dragrul untuk menghadapi musuh yang datang menyerang. Bahkan Dragrul bersama Glaser juga termotivasi dengan semangat Ultima. Mereka berdua pun menyusul untuk menghadapi fan dan pasukannya. Di lain cerita, wajah Karion memucat melihat langit. Oh, shit, ini buruk. Setelah Karion mengatakan itu, Milim dan yang lainnya menyadari. Jika dari arah langit, mereka kedatangan banyak serangga. Bumi dan langit saat ini dipenuhi serangga yang jumlahnya lebih dari hutang bapak-bapak main slot. Mereka adalah pasukan serangga milik Jelanus. Penyerangan wilayah Milim itu bukan kertakan semata. Karena 12 jenderal dari pasukan Jelanus juga hadir di sana. Di situ, Opera juga sudah pulih. Kini, Opera dipenuhi dendam dalam dirinya. Opera ingin melampiaskan dendamnya karena Michael telah menghabisi semua bawahnya. Milim juga angkat bicara. Milim berkata kepada Free, jika Milim ingin menyerang para serangga itu dengan Dragonova. Tapi Free menolak keinginan Milim. Alasannya, karena bagi Free serangga-serangga itu bukan serangga sembarangan. Free bisa mengetahui kekuatan para serangga. Karena pengalamannya melawan Apito. Serta Free sendiri telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Gimana nggak ngotaknya kekuatan Zekion. Karyon juga sepakat dengan pendapat Free. Jika pertarungan kali ini, mereka nggak boleh gegabah. Atau nyawa mereka bisa melayang dengan konyol. Tiba-tiba di situ Free mengakhiri pembicaraan. Free berkata, Midlitunu, aku akan mengurus serangga yang merayap di tanah. Sedangkan aku dan pasukanku akan mengurus serangga yang terbang di langit. Karyon di situ juga semangat dengan mengatakan, Pasukanku juga akan menangani musuh tingkat komandan. Karena ini bisa menjadi latihan yang baik untuk pasukanku yang baru. Obera bingung semuanya mau menyerang musuh. Lantas siapa yang menjaga Milim? Obera pun berkata, Aku akan menjaga Milim sama. Tiba-tiba, Wahahahaha. Kalian semua ayolah. Lakukan yang terbaik. Karena kalian adalah empat raja surgawi. Ucap Milim. Setelah Milim mengatakan itu, Ketegangan mulai mencair di antara mereka. Sontak Free gak terima. Jika Milim menamai mereka dengan empat raja surgawi. Bagi Free, Milim terlalu trins. Dan terlalu mengikuti Rimuru. Tapi Milim keras kepala ingin menggunakan sebutan empat raja surgawi. Apapun yang terjadi. Biar sama kayak Rimuru gitu guys. Setelah itu, Karyon diangkat sebagai jenderal tentara. Free sebagai kepala penjaga. Midlit sebagai penanggung jawab atas dukungan logistik. Dan Obera sebagai penasihat militer dan perencana strategi. Semua empat raja surgawi mulai bersiap untuk menyerang. Pasukan pertama yang dipimpin Karyon. Pasukan itu bernama Flying Beast Knight. Di dalam pasukan milik Karyon, Komandannya adalah Supia dan Pobiyo. Dan mereka beranggotakan bukan hanya prajurit kerajaan binantang. Melainkan ada juga sisa-sisa pasukan Kleyman. Dan total pasukan itu ada 100 ribu. Ada lagi pasukan super elite yang dipimpin Free. Pasukan itu bernama Milim Guard. Pasukan itu mengendarai Gripon. Dan total pasukan itu ada 3 ribu. Pasukan yang terakhir adalah pasukan pendukung logistik. Pasukan itu dipimpin oleh Hermes. Tapi semua kendali dipegang dan dikelola oleh Midlit. Pasukan itu beranggotakan Majin Liar. Mantan Bawan Kleyman. Tentara bayaran manusia. Ya pokoknya pasukan yang terakhir ini terdiri dari berbagai macam orang. Alasan kenapa pasukan yang dipegang Midlit hanya menjadi support. Karena keberbatian temperament mereka tidak cocok jika harus bertempur melawan musuh yang kuat. Apalagi kekuatan mereka cuma berkisar dari peringkat D sampai peringkat B. Itu cuma sebagian besar saja guys. Jadi gak semuanya cuma rata-rata. Karena pasukan ini kan campuran gak hanya pasukan Dragon Fightful. Dan sebagian besar dari pasukan ini bertugas membawa perbekalan dan mencumput pasukan-pasukan Dragon Fightful. Jumlah pasukan campuran yang terakhir ini adalah 100 ribu pasukan. Jadi jumlah pasukan dari Milim ada lebih dari 200 ribu. Bayangkan gimana tuh banyaknya. Kini mereka membentuk formasi pasukan tempur di kristal depan. Yang perang di sana bukan pasukan Milim saja. Namun juga ada Gerudo pasukan dari Tempes. Awalnya Gerudo di sana hanya untuk membangun kastil Milim. Tapi kini keadaannya sudah berbeda. Gerudo akhirnya ikut ke medan pertempuran. Pasukan Gerudo berjumlah 35 ribu pasukan. Para pasukan Gerudo juga gak bisa dianggap remeh. Berkat evolusi Gerudo, para pasukannya juga mendapat berkah. Bahkan yang lebih mengerikan, beberapa pasukan Gerudo memiliki peringkat A. Dari Tempes masih ada lagi yaitu pasukan Hiryu yang dipimpin oleh Gabiru. Yang berjumlah 100 pasukan. Dalam pasukan ini, mereka semua memiliki peringkat A khusus. Dan untuk yang terakhir, Iblis Kunis Pombo yang bernama Carrera. Dengan ditampingi bawahnya yaitu Esprit. Meskipun pasukan Milim ditambah pasukan Tempes sudah banyak. Tapi jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak. Pasukan Jelanus berjumlah 3 juta pasukan. Yang dengan kata lain, Milim kalah 10 kali lipat dalam hal jumlah pasukan. Bayangin aja tuh, lihat kecoak yang jumlahnya 3 juta. Itu kecoak kecil. Lah kalau ini kecoak yang besar, gede. Apa gak ngerilu padah? Bayangin aja dulu. Fajar mulai datang. Carrera yang pertama melangkah maju untuk menghadapi para pasukan Jelanus. Dengan suara tanpa gedar. Carrera berkata, aku akan melakukannya. Milim juga melihat jika Carrera yang maju paling depan menghadapi para pasukan Jelanus. Dengan nada sedikit memelas, Milim berkata, aku sebenarnya ingin menunjukkan kekuatanku. Tapi Frey melarangku. Jadi apa boleh buat? Biarkan saja Carrera mengurus mereka. Di situ, dengan bengisnya, Carrera menatap para serangga pasukan Jelanus. Carrera mengatakan, serangga sialan. Aku akan memusnahkan kalian semua dengan sihir terkuatku. Abis Anielsen. Dari serangan yang gak ngotak dari Carrera itu, langsung memusnahkan 2 juta serangga pasukan Jelanus. Awalnya semua pasukan agak sedikit ragu dan berpikir gak ada harapan untuk menang. Namun setelah melihat serangan Carrera itu, para pasukan bahagia. Bagi mereka, harapan untuk menang masih ada. Emang tindakan Carrera sedikit ceroboh. Tapi dari tindakan ceroboh itu membuat mental semua pasukan yang ada di medan pertempuran kembali bersemangat. Tapi semuanya seketika hening, karena serangan Carrera yang gak ngotak itu tiba-tiba menghilang dipindahkan ke dimensi lain. Gak tahu guys, mungkin ke dimensi The The Mid, Jin. Gak tahu lagi aku guys, pokoknya ke dimensi lain. Di situ, Esprit deran dan gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Esprit mengatakan, tidak mungkin. Sihir yang gak ngotak milik Carrera sama hilang. Inilah alasan kenapa aku membenci mereka. Emang benar-benar mereka kontralami kita para iblis. Sihir Carrera dipindahkan oleh satu serangga. Serangga itu berpenampilan feminim. Saya panjang dengan dilengkapi warna-warna yang indah. Serta memiliki tubuh yang sangat seksi dan montok tentunya guys. Serangga itu bernama Peliot. Peliot adalah salah satu dari 12 jenderal para pasukan yang dimiliki Zellanus. Carrera yang tadinya menyerang dengan full senyum psikopat. Kini senyuman itu sudah mulai memudar. Karena lagi-lagi muncul sebuah lubang koib di atas langit. Carrera cemas dan menyuruh Gerudo. Gerudo-san, tolong pertahankan Arya di atas dengan sekuatan naga. Esprit juga langsung bergerak tanpa disuruh Carrera. Esprit menggunakan skill unik miliknya yaitu Discerney. Dengan tujuan memperkuat pertahanan yang dibuat oleh Gerudo. Milim disitu gak tinggal diam. Karena gak mau kastil barunya hancur begitu saja. Atau lebih tepatnya, Milim takut dimerefre jika kastilnya hancur. Milim pun mengulurkan tangannya ke langit. Dengan begitu, penghalang Gerudo. Sihir pertahanan Esprit. Kirai pelindung Milim, semuanya diaktifkan secara bersamaan. Dan yang benar saja, segera setelah itu, gelombang gancuran atau lubang koib yang ada di langit muncul abisi anilesen. Atau serangan Carrera yang barusan dikembalikan melalui lubang koib di langit. Jadi, Carrera menyerang, terus serangan itu menghilang, dan serangan itu balik lagi melalui lubang koib itu, Juy. Dan hal itu dilakukan oleh Belliot. Suasana di sana seperti film Kiamat 2012. Carrion dan Frit tidak percaya dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Mereka berdua dengan tegang berkata, Tunggu, munginkah ini? Sementara, Gabiru di situ cuma bengong. Nggak tahu apa-apa yang terjadi. Gabiru bingung kenapa serangan Carrera ada tepat di atas kepala mereka. Mereka semua tidak punya pilihan lain. Selain berdoa, agar bari yang dibuat Gerudo dan yang lainnya bisa menahan serangan itu. Para pasukan Milim cuma bisa menahan nafas dengan mata penuh putusasa. Bayangin aja pak, saat lu undaki gunung, tiba-tiba gunung itu meletus. Pasrah atau lari, ya sama saja mati. Jadi mereka berdoa sebisanya. Dan seketika, Serangan Carrera yang dikembalikan oleh pasukan Jelanus berbenturan dengan penghalang yang mereka buat. Benturan keras itu bagaikan mentir besar menghantam bumi. Setelah guncangan dan getaran itu meredah, Carrera mengatakan, Aku tidak percaya apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa membayangkan jika sihir Milim dikembalikan seperti itu. Bayangin aja cuy, Jika Free tadi gak ngelarang Milim untuk mengeluarkan Dragonova, Apa yang terjadi dengan semua orang yang ada di sana? Tentunya gak bakal ada yang bisa nahan serangan Milim jika dikembalikan kayak gitu guys. Emang Free bakal jadi next dukun generation. Di situ Carrera tenang kembali. Entah bagaimana caranya, Carrera berhasil menghapus abis Anni Lesen yang telah dia lepaskan. Semua pasukan kerujo-kerujo yang ada di sana lega. Karena mereka bisa selamat dari bencana. Tapi di saat yang sama juga, Wajah mereka sangat bujat seperti habis dolai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!